Saha kyo mo hajime masuka Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Let's go Wabarakatuh wabarakatuh Kali ini kita sama saya di selera nusantara Dimana di video sebelumnya Si restoran rendang Resmi ditutup ya teman-teman Karena bu Fatimahnya Sudah meningsoy Dan tiba-tiba Aja ada gosep Kalau Bu Fatimah terkena racun ya Katanya kita bakal Dipiksa dari segala macem lah pokoknya Yaudah lah kita sudah keluar dari restoran rendang Aku juga gak tau Kelanjutannya bakal gimana Kita akan masuk kesini Dimana Ketupat aneka takjil ya Berarti kita jualannya tuh Ya teman-teman Kita seperti biasa akan memainkan Di cerita-ceritanya saja ya Langsung saja deh Bisa tingkatin dong Oh ketupat Opor ayam Thermos isinya apa Ini Oh Thermos isinya kolak Belas Es jeruk Es jeruk termos kolak Gimana sih ini apa Heavy ring Aduh jadi jualannya apa tuh Yaudah lah kita langsung mainin dulu aja ya teman-teman Oke kalian kita lihat Oh ini dia Loh Ak Iya dia mau datang Serenata dong Aku turut berduka cita ya Atas kematian Bu Fatima Kamu pasti Masih cok banget Aku Aku gak nyangka aja Orang sebaik Bu Fatima Bisa meninggal dengan cara begitu Siapapun yang berbuat jahat Itu sama beliau Harus dipatut dihukum Makanya aku sampai bilang ke polisi Buat periksa restorannya Kamu tahu ada yang mencurigakan di restorannya Yang namanya kasus Apapun Roses lidiki kan Soalnya pernah disuat Di satu hari jalan ke restoran itu Aku lihat orang-orang mencurigakan di depan restoran Mereka kayak bisik-bisik gitu Sambil lirik sana lirik sini Ini antara dua ya Antara si Renata Atau si Siapa itu namanya Si Amina Sama suaminya itu lah ya Apa Orang-orang itu punya hubungan sama keluarga Almarhumah Aku kurang yakin Cuma khawatir aja Kamu kena Bu Fatima sama keluarganya Iya dong Waktu aku baru pulang dari luar negeri Aku sempat ngobrol-ngobrol sama beliau Soal rahasia kesuksesan Gak kenal deket banget sih Yang jelas Aku tahu Bu Fatima sama anak-anaknya Aku sama beliau malah sempat rencanain kerja sama bisnis Kan asyik tuh Kalau di restoranku Ada menu ala padang Yang terbatas Gitu lah ya Wah tapi kok sering rata kayak gini ya Sayangnya sekarang beliau Aku juga kasihan sama Dianti Gak kebayang gimana perasaannya sekarang Kalau aku boleh kasih saran Habis ini kamu jangan buruk-buru cari kerja dulu Apalagi jadi juru masak Kamu butuh waktu buat pulih Dari trauma kayak begini Bener juga sih Makasih ya sarannya Sama-sama Yang namanya saudara kan harus sering bantu Gak tau aja dia Kalau kesalah Kesaksian itu Duh kan Si dodol Biar dia berhenti di kerja restoran itu Ih emang bener ya Renata ya Serigala berbulu domba Loh nenek Eh sih Sekarang habis dari mana Habis ketemu sama temen SMA Nek Itu gerobak siapa Punya tetangga Dulu dipake buat jualan martabak Sekarang gak kepake lagi Oh Jualan martabaknya Jadi nenek sewa aja buat jualan takjil sama pulang puasa Oh sih nenek jualan Nenek mau cari pemasukan taman aja Kamu pulang dulu kan nenek udah siapin makanan di rumah Boleh gak aku bantu nenek jualan takjil Boleh Walaupun nenek bisa jualan sendiri Tapi kamu bisa sekalian belajar bikin takjil Betul Makasih nek Wah neneknya sekarang kita Punya sendiri dong ya Ya sudah lah Kita coba lihat Apa tuh Aduh Gimana Oh lontong upor ayam Ini kolak gitu ya Kok kolaknya gak ada apa-apa Cuman air doang Ini kolak kan Kolaknya ini kan Apa bukan ya Nanti kita coba lihat ya Takunya bukan itu kolaknya Nanti malah ini lagi Sekarang aja udah lumayan rame Gimana ya kalau udah puasa nanti Pasti lebih rame Siap-siap aja Omong-omong nenek gak capek Bo bergerobak gini sendirian kesini Enggak kok nenek masih kuat Masih ya neneknya Kenapa Udah jangan khawatir begitu sama nenek Aku kok ingat sama aman rumah Ibu Fatimah Yang namanya takdir Gak ada yang tau Doain aja biar beliau tenang Di akhirat sana ya Tapi tiba-tiba Aku takut kalo nenek Nenek udah bilang Takdir gak ada yang tau Khawatirin hal Yang gak kamu tau Cuman bakal bikin kamu capek sendiri Yang penting sekarang nenek masih ada Kamu masih bisa ngobrol dan kerja sama nenek Syukuri apa yang ada sekarang Itu kan lebih tenang Nenek bener Nenek Semoga nenek baik-baik saja ya teman-teman Oh yang bagian 2 langsung Eh Salah Tunggu sebentar Tunggu sebentar Aku gak pernah main ini Bingung Bukan bingung sih Lebih ke ini banget gitu ya Level 2 langsung Kita lihat peningkatan Kan ketupat Opor ayam Ini kan thermos Isinya tuh Eh Kolak Isinya tuh es jeruk Sama kolak Tapi kolaknya polos banget ya Yaudah kita langsung aja Wah Cepet banget nih Walaupun guncinya ada di level 3 Tapi kita mainkan storynya ya 6 likes Siap Oke tunggu sebentar ya Kolak sama es jeruk Nih Laku banget kolak kita Padahal air doang Aku gak tau itu air doang apa gimana ya Aduh Ayo dibeli dibeli Kolak buatan Nenek Pasti enak sekali Oh udah beres Loh Artinya sudah lumayan Jangan-jangan aku salah lagi Oh level 3 Astaga Ya sudahlah Nggak apa-apa Masih Deket lah ya Jaraknya Jadi aman Oh si Arnold Loh Silke sama Nenek juga jualan takjil Hehehe Ini cari pemasukan tambahan Pulang cepet ya Iya Nek Jadwal kerja di kantorku berubah selama bulan puasa Kebetulan banget Aku mau beli takjil Buasa keluarga Silahkan Mau beli apa aja Ketupat sama kolak Masing-masing 4 4? Ada saudara yang datang ke rumahmu ya Enggak Bapakku kalau buka puasa Porsinya suka dobel Kirain Sebentar ya Kita siapin dulu pesananmu Tenang Aku bayar Lebih kalau mau Makasih loh Arnold Aku juga mau ikut bantu layanin Pemberi takjil Boleh gak Nek Boleh asal jangan lupa Anterin dulu takjil Buat orang tuamu ke rumah Iya Gak bakal lupa kok Si Arnold Bantuin kita terus ya Untung keluarganya si Arnold Gak marah ya Semoga tidak ya Semoga disetujui ya Kayaknya sih Si Arnold suka sama si Siska ya Cuman Gak tau aja deh Nanti ceritanya dibawa kemana Apalagi kita lihat Si Renata Si Renata Kayaknya Suka sama si Arnold Sepertinya Aduh Ntar jadi makin pusing lah Oh es jeruk oke Please Jadi pengen es jeruk Pengen es jeruknya ya Kolak juga pengen sih Wah cepet banget ya Habisnya Terutama kolaknya Itu berarti kolaknya Nenek memang Rasanya enak Oh kira kolaknya Kamu yang bikin Bukan Aku masih harus belajar Sama nenek Buat bikin kolak Belum lagi Buat bikin ketupat sayur Siska sebenarnya Bisa bikin ketupat Tapi itu dulu banget Dan dia udah lupa caranya Makanya Itu Makasih ya Arnold Udah mau ikut Bantu-bantu Omong-omong Nenek mau tanya sesuatu Sama kamu Tanya apa Nek Kamu Sama Siska Gak ada niatan Buat Lebih dari temen Gitu Duh gimana ya Nenek Kita cuma temen Gak pacaran Ya Barangkali aja Kalian pengen Lebih deket Dari sekedar temenan Asik Apalagi ini bulan puasa Gak boleh pacar-pacaran Aku gak keberatan sih Hah Gak keberatan gimana Maksudnya Gak keberatan Buat cukup Jadi temen Siska aja Wah Siskanya sih Kayaknya Aku gak tau sih Arnold Nembak gak ya Mainkan di level 5 Kita ketemu lagi Aku juga sudah Mengumpulkan kuncinya Kita langsung saja Lihat Punya toko sendiri Bukan toko si gerobak sendiri Ya bagus sih Kamu malamun Enggak kok nih Gitu nih Neliat Kamu liatin tempat kolang Kolak itu Tersampil bengong Lagi mikirin apa Gak kenapa-kenapa kok Nek Aku cuma inget Ketakat Ingat-ingat Cara bikin kolak Soalnya aku sering lupa Gula merah Gula pasir Air santan Daun pandan Ingat-ingat Jangan sekarang Ini lagi ada yang pesen banyak Kolak dan ketupat Kamu bantu nenek ya Iya Maaf Nek Gak apa-apa Belajar sama sayang Nanti aja di rumah ya Iya Besok boleh gak Aku yang bikin kolak sendiri Buat dijual Nenek tinggal bikin ketupat saja Boleh Tapi harus enak loh ya Pasti dong Nek Nek kan yang jadi jurinya Kayaknya dia masih kepikiran Soal sama si Arnold Kemarin deh Yah beneran Soalnya udah tambah Telur asin Bagus Bagus Telur asin Iya telur asin Takutnya salah Bener-bener Telur asin Pak Kek Telur bebek Telur asin Tata kayaknya telur bebek Dia emang ada telur asin Di telur ayam ya Gak ada kan Telur asin pasti dari telur bebek Pada telur ayam Telur asin ayam Kayaknya gak pernah Mungkin ada Cuman aku gak pernah nemu sih ya Aduh Mungkin kalian bisa coba komen di bawah Kita siap-siap pulang Tolong beresin tempat kolak Sama sirup jeruknya ya Kamu melamun lagi Mau Nek Tadi bilang apa Kamu lagi mikirin apa sih Dari rawutmu kamu Gak mungkin cuman mikirin Cara bikin kolak Pasti ada sesuatu Tapi kalo kamu belum pengen cerita Gak masalah Nenek gak mau maksa Sebenernya Aku lagi mikirin Soal kata-kata Arnold Waktu itu Asik Omongan Arnold yang mana Ah yang itu ya Nenek kira kamu gak keberatan Jadi sekedar teman buat Arnold Tapi ternyata kamu malah murung gitu Bukannya gitu Aku seneng temenan sama Arnold Tapi Kupikir dia punya perasaan lain gitu Soal aku Kamu suka sama dia kan Sana Nenek Kalo kamu emang suka Bilang aja Kalo dipendam terus begitu Nanti kamu yang susah sendiri Tapi aku gak mau bikin Arnold gak nyaman Dia bilang sendiri Dia cuman mau kita temenan Ih salah Kamu lah Kamu kemarin bilang temen doang Ayo Kalo ternyata dia suka sama kamu Gimana Tapi kalo gak gimana Bilang aja dulu Dibahas atau gak Itu urusan nanti Tapi Nenek sih yakin Arnold juga punya perasaan sama kamu Gila secara Dari awal banget Di Purnomo Sampai sekarang Dia nemenin terus Antar jemput Dan segala macem Kalo bukan temen Apa coba Kita ketemu di level 8 ini Kita bakal langsung aja ya temen-temen Jadi kepikiran kan kamu Siska Jadi bilang sih Kolak lima ya Siam nek Yang beli banyak juga ya Sekeluarga pula Wajar Orang-orang suka buka puasa Bareng keluarga Kenapa nek Nenek cuman keinget sama Mendiang orang tuamu Waduh Oh ini bapak emaknya dulu nih Terus siap buka puasa Pasti nenek masak bermacam Takje dan lauk pauk Buat buka puasa Masaknya pun gak sendirian Ibumu selalu bantuin nenek masak Ayahmu juga Kalo lagi berkerja Kamu juga suka ikut bantu-bantu Sama ibu Ingat gak? Iya aku inget Sedikit sih Soalnya waktu itu aku masih kecil Tapi aku inget kok Dulu aku sering belajar masak sama ibu Itu sebenernya ibu gak ada Gantian deh nenek yang ngajarin aku masak Aku juga inget Sambil buka puasa Ayah biasanya cerita soal kejadian di tempat kerjanya Kadang nenek pengen ngerasain Buka puasa barang-barang saya dulu lagi Sudah gak bisa nih Kadang nenek juga mikir Seandainya dulu nenek bisa cegah orang tuamu Biar gak jadi pergi ke reuni Alumni ayahmu Seandainya Nenek bisa cegah Kecelakaan mobil itu Siska aja yang siapin kolak sama ketupatnya ya nek Oh gak usah kamu siapin kolaknya aja Maaf nenek jadi ngelantur Yang lalu Biarlah berlalu ya Kan Gak bisa diulang lagi ya teman-teman Oh iya Ini telurnya ya Semenyak diupdate Dia dinyatuh sama ini Sama Si ketupatnya Hampir gak bisa bedain Ini juga Kolak udah mulai ada mutiaranya Asik Sudah makin Berbagai macam kolak Berbagai macam sih Makin upgrade lah ya Tapi kenapa kolaknya cair sih Emang kolak Air terus ya Air doang ya Originalnya Perasaan gak deh Salah nih kayaknya nih Ini kan campur apa-apa gitu Mungkin karena masih awal Jadi gak ada campur-campuran gitu ya Nanti Kalau udah nambah Topping-topping-topping ya Jadi Cepet sekali Jualan kita kali ini Masih awal-awal Emang cepet ya Nek Ya Kenapa Nenek jangan sedih lagi ya Walaupun kita cuma berdua di rumah Tapi aku bersyukur banget Bisa jalani bulan puasa Bareng nenek Iya nenek juga Nenek paham kok Nenek gak bisa Ubah masa lalu Nenek cuma harus jaga Keluarga yang masih nenek punya Yaitu kamu Siska juga harus lebih rajin Bantuin nenek Wihih Kalau begini namanya bukan Keluarga berencana ya Tapi keluarga bahagia lah ya Oke kita akan bertemu Di level Sebelas ya Teman-teman Kita bakal Langsung saja Saya juga sudah Dapet kuncaynya Aduh Siska jadi agak-agak lingkung nih Beneran nih Kolak buatanku enak Menurut Nenek sih Udah enak Tapi sekarang waktunya Penilaian yang sesungguhnya ya Karena kamu lagi jualan Dan bukannya ikut nombok masak Jurimu bukan cuma nenek Tapi juga para pembeli Gak ada penilai yang lebih Mempengaruhi karir kamu Sebagai juru masak Selain pembeli Konsumen masakanmu Kamu pasti udah paham ya Selama nenek Semelah sama masak Di berbagai tempat Makan sebelumnya Iya nek Aku paham Nenek juga pernah bilang Begitu waktu aku Aku minta saran Bikin bumbu sate Buat Pak Detri Ya haram maklum Nenek udah tua Mulai sering pikun Buntan Beli kolak satu Sama sirup jeruknya satu ya bu Hah Ada bangsi Ada mbak Siska juga disini Iya nih Lagi bantuin nenek jualan Wah Mbak Siska emang hebat Udah bisa masak Dimana aja Kemanapun saya pergi makanan Eh beli makanan Pasti ada mbak Siska He he Saya emang kerjanya pindah-pindah mas Anak ini emang Suka bereksperimen Masakan apapun Pasti dia coba Wah Pokoknya mantap lah mbak Siska Ngomong-ngomong Gimana kabar pak Purnomo Baik kok Karena ini bulan puasa Warung nasi gorengnya pun Makin rame Bagus lah Jadi kangen sama nasi goreng pak Purnomo Mbak Purnomo I'm so sorry Gagarin nata sih sebenernya Semuanya Gagarin nata ya Ada 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 Gitu ya Tidak habis Akal lah dia Untuk Membuat Ketidak Bekerja Itu dia Tujuannya dia Apa ya Kayaknya ya Tujuannya si renata Itu bukan Supaya kita Kita gak punya duit ya Tapi lebih ke Supaya kita Tidak berkembang Bisa Masak lebih jauh Dan karir kita Hancur Kayaknya gitu deh Renata Not nice Dia Not nice Oke Porsi yang terakhir Si Arnold Juga belum datang Datang Lagi Lihat hasilnya Gimana menurutmu Kolak buatanku Ludes habis Nek Nah Karena orang-orang Suka kolak Buatanmu Mulai besok Kamu aja yang bikin kolak Ya Siap Nek Oh iya Boleh gak aku cobain Bikin kolak susu Aduh Boleh Coba Coba aja Susu kamu Asal jangan boros Beli bahan-bahannya Makasih Nek Sama-sama Karena kan Kalau misalnya kita dagang Harus memperhatikan juga Bahan baku Jangan sampai kita rugi Pake bahan-bahan premium Tapi Dijualnya murah Itu juga gak baik Yaudah Kita ketemu di level 18 Kita bakal langsung saja Sama sore Sore Siska Sore Ada pak Purnomo Gimana kabarnya pak Baik-baik saja Ini pamanmu Warno Iya Kebetulan Om Purnomo Mau beli kolak Sama ketupat Jadi kuantar aja Kesini Gimana warung nasi gorengnya pak Masih laris manis Masih rame Cuman gak serame Waktu ada mbak Siska Jujur aja Saya pingin mbak Siska Masak di warung saya lagi Saya juga belum sempat Minta maaf Soal tuduhan saya dulu Udah Gapapa Pak Itu emang salah saya Kok gak teliti Gimana mbak Mau gak masak tempat saya lagi Aduh Gimana ya Kalo kamu mau masak disana Gak apa-apa Nanti lagi deh Saya pikir-pikir dulu ya pak Yaudah Gak apa-apa Arnold gak mau ikut Bantu-bantu lagi nih Mau kok Cuman saya mau Antar om pulang dulu Gak usah Om bisa pulang sendiri Kamu disini aja Bantuin mbak Siska Baik lah Ternyata hubungan kita Sama pak Purnomo Baik-baik saja ya temannya Tidak ada masalah apapun Untung lah Pak Purnomo Mau Apa namanya Percaya lah ya Sama Ini si Arnold Juga ngasih tau ya Kalo sebenernya Ini semua itu Rencananya si Renata Soalnya si Renata yang ngeganggu Ya Bungan kita baik-baik saja Sama pak Purnomo Dia juga abis beli kolak kita Kalau kamu ketupat Dan Ini si Arnold gimana ya Kedepannya Aku gak tau sih Kalo misalnya si Arnold gak suka sama si Siska Kenapa dia ngebantuin terus Gitu kan Tapi siapa tau dia lagi gabut gitu ya Lagi gak ada kerjaan gitu ya Jadi dia Bantuin aja Gitu kan sebagai Teman gitu ya Aduh Bising juga nih Oke Kita lihat apakah ada cerita di akhirnya Nih Habis ini aku mau izin ke warung nasi goreng pak Purnomo ya Oh Kamu jadi kejar disana lagi Enggak Cuma beli nasi goreng aja Aku antar ya Boleh Makasih Arnold Tung kan Mau loh Dia Menurut kalian Menurut kalian Gimana Kita ketemu di level 16 ini Sudah buka ya teman-teman Kita coba cek Cek lagi Oh Renata Permisi Saya mau beli ketupat Kolak Dan sirup Jerup Masing-masing 6 Eh Ada Renata Sebentar ya Aku siapin dulu pesanannya Aduh Nenek Gimana kabarmu Renata Baik Nek Ya Meski ada aja masalah di restoranku Wajar lah Semakin tinggi karirmu Semakin kencang juga badai Menyerang kamu Walaupun yang Karirmu Belum tinggi pun Ditimpa badai Yang gak Yang gak kalah ganas Beri ke arah Siska Kenapa sih Nenek udah tau gak Aku paham Siska juga lagi banyak masalah Aku juga pengen bantu sebisanya Makanya aku mau beli takjil yang banyak disini Buat sekalian aku bagi-bagiin ke karyawanku Aku juga kangen sama masakan Nenek Masa sih kangen Nenek kira kamu udah gak mau makan masakan Nenek Itu kan dulu Nek Udah lama banget Nenek masih marah ya soal itu Nenek gak marah Justru Nenek yang khawatir kamu masih benci sama Nenek Aku mungkin kesel Tapi gak pernah sekalipun benci sama Nenek Aku cuma iri Yaudah Nenek minta maaf ya Aku juga harus minta maaf sama Nenek Nenek udah maafin kamu dari dulu kok Renata Oh iya orang tuamu gimana Sehat-sehat aja Nenek udah lama gak denger kabar dari ibumu Mereka sehat Tapi gitu deh sibuk seperti biasa Renata juga orang tuanya sibuk ya Boro-boro nanyain kabar Nenek Buat makan bareng sama aku aja gak sempet Yaudah kalo mau mampir buat buka puasa bareng Nenek sama Siska Dateng aja ke rumah Nenek ya Mantan aja si Siska agak Eh si Renata agak cemburu gitu ya Soalnya dua-duanya sama si Siska Orang tuanya udah meninggal Sianata pun orang tuanya sibuk ya Boleh nih makasih banyak ya Nenek Sama-sama kamu tunggu dulu ya Nenek siapin dulu ke tempatnya Sama-sama masalahnya di orang tuanya Yang satu udah gak ada yang satu gak peduli Ya teman-teman Yaudah kita langsung Aduh ada apa lagi bang Ada tambahan apa lagi nih Mutiara dan Oh korak pisang kayaknya Wah makin banyak lah toppingnya Mana belum aku upgrade lagi Tuh-tuh-tuh korak ya Udah nanti deh Tunggu sebentar aku jualan dulu ya Tunggu sebentar ya bapak-bapak Ibu-ibu Semua yang ada disini Ayo dibeli dulu saja Takjil Asik Udah lewat puasanya Gimana dong Telat banget kita jualannya Main gamenya telat banget Harusnya pas puasa ya teman-teman Oke Itunya bedanya dikit banget lagi Pake Pisang sama Gak pake pisang Cuman Kecil gini doang Aduh Baik sekali Ntar aku kepencet semua gimana Oke 4 orang lagi Ini sih kayaknya gara-gara kita Bisa upgrade banyak di awal Jadi Kita gak terlalu susah Ya dalam penyajiannya Kecuali yang di waktu ya Karena aku terlalu santai Jadi agak susah Oke Kita bakal lihat dulu Nenek Mestinya gak usah Nyindir Renata Kayak tadi Biar bagaimanapun Dia 10 pukul Cucu nenek juga Nenek tau Tapi entah kenapa Nenek Ngerasa Renata masih belum bener-bener Maafin nenek Gak apa-apa Yang penting nenek udah maafin dia Aku harap dia beneran Mau mampir ke rumah kita Pengen rasanya makan barang-barang bertiga Kayak dulu Nenek juga Ini salah orang tua dua-duanya sih Yang satu orang tuanya gak ada Yang satu orang tuanya sibuk ya Aduh Beneran kan Oh Ubi Aku kira pisang Ternyata Ubi teman-teman Baiklah Kayaknya kita bakal stop dulu saja Sampai Sini ya Di 19 21 26 Dan ending terkunci Kita akan menunjukkan aja di next video Biar gak terlalu lama Sekian untuk video kali ini Yang penting kita tahu ceritanya Kalau si Renata dan si nenek ini Menjual takjil Di bulan puasa Ada kolak Ada es jeruk Ada ketupat Sama opor lah ya Dan si Renata juga sempat dateng Dia sih Baik-baik aja sih ya Semoga dia tidak melakukan hal yang aneh-aneh ya Soalnya kan ini toko nenek Ini gerobak neneknya ya Semoga dia gak 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 macem-macem lah ya Teman-teman Oke yang untuk video kali ini See you in the next video Sampai jumpa di Randa Belausi Let's go Randa Belausi Bye-bye See you Sayonara